Oke guys, kali ini saya akan mulai ujian akhir semester praktek algoritma. Sebentar lagi mulai, siapin dulu buat project. Oke, kita buat kelas namanya. Soal uas, kita rapihkan. Oh, absen dulu guys, sebentar. Terima kasih. Oke, barusan itu ada instruksi sebentar, soalnya udah diposting. Ini dia. Kerjakan sendiri dengan copy paste, boleh meluka catatan, latihan, buku, dan sebagainya. Kecuali kode dengan teman. Perhatikan deadline 1.15, 2 jam seperti ujian quiz kemarin. Kumpulkan file Jakarta saja. Oke, yuk kita mulai. Kita baca. Yak, ujian akhir. Ipah kode matahari pake algoritma. Dosennya Ko Hans Christian Kurniawan. STMT. Ujian open book. Dilarang mengkopi, boleh buka modul, dilarang, melakukan kecurangan. Tidak lulus. Dapat E dong. Pokoknya nyontek langsung E. Karena dipinta buat coba program. Sista perpustakaan digital. ICHB. Buat last track. Oke, kita buat dulu langsung. Bentar, biar enak. Kita rapihkan. Kita kecilkan. Yak. Oke, kita mulai aja. Nah, buat class dulu. Namanya. Class. Ya pasti class. Public static. Ini ngeredak lupa lagi bikin class. Public static class. Nama kelasnya. Perpustakaan. 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 Bikin 3 kelas. Pertama, kelas buku. Copy. Ada 3. Ini mahasiswa. Dan yang ini. Pinjak peminjaman. Di dalam buku ada. Ada buku. Judul buku. Berarti string. Kode. Buku. Judul. Penulis. Tahun terbit. Integer. Atau. Integer. Integer. Integer aja dah. Penulis. Integer. Tahun terbit. Fit. Dan stop. Stop. Jumlah buku yang tersedia. Lalu. Mura itu ada. Mahasiswa itu ada. Nama nim jurusan. Mbak istri. Nama nim jurusan. Dan yang terakhir. Peminjaman itu. Ada. Kode buku. Copy string. Kode. Buku. Pinjam. Biar gak ketukar. Kode buku. Nama. Kode buku mahasiswa. Tipe mahasiswa. Tipe mahasiswa. Tipe mahasiswa. Tipe mahasiswa. HO. Tipe mahasiswa. Terus. Tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Berarti integer. Tanggal. V aja aja. Nggak apa. Pinjam. Oh itu udah tulisannya integer Tapi buat tahun Gak dibilang integer Gak apa-apa Gini dulu aja ntar tinggal diganti Oke udah Yang ini A beres Terus buatlah Sebuah array buku Dengan tipe buku Lalu isikan dengan 5 buah data Bentar Buatlah sebuah array buku Buatlah sebuah array buku Dengan tipe buku Oh si buku dijadiin array Maaf kurang mudang Kita buat di bawah Main Ini tipe spm Kita Init object Initialisasi Itu objek buku Jadi Bukunya harus kapital Biar enak Buku Namanya Arbuku Tapi dijadiin array Berarti kita Maksudku Siku Eh kurung Ya itu lah Kurung kotak New Buku Dijadiin Berapa Yang 5 Udah Ini soal nomor Yang B Sekarang yang C Ait Kok gitu Ait Kok biru Mana tadi Yang C Buatlah sebuah array pinjam Dengan tipe peminjaman Dengan ukuran 5 buah Biarkan Yang ini tadi Buatlah sebuah array buku Dengan tipe Lalu isikan 5 buah Data dummy Hardcode Langsung diisi Bikin 5 Gitu dong Hmm Tau gini aja Tablet Static Kan sebenarnya Kayak gini Tadinya Mau Dimasukin Satu-satu Misalnya Buku ke 0 Dot Eh salah Book Tar Buku Tar Buku Dot Nol Judulnya Misalnya Sama Dengan Belajar Java Jawa 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 Program Jawa Kan Satu-satu Kan Memang Gitu Gitu Ya Ada Buku Terus Kan Nolis Copy Sudah Kan Nolis Stock Stock Integer Sama Tahun Terbiak Disini Kita Bikin Ada Lima Dua Tiga Bentar Kurang Jelas Tiga Et Empat Lima Tinggal Yang ini Misalnya Pada Buku A 001 Dan Nulisnya Budiman Alexander Ice Keren Stock Misalnya Ada Ada Sepuluh Tahun Terbiak Yaitu 188 Kita Ganti Dulu Satu Yang ini Dua Ini Tiga Ini Empat Ya Sudah Ini Kan Namanya Data Kita Cek Dulu Apa Yang Maksud Data Dami Variable Yang Digunakan Untuk Variable Yang Bersifat Kualitas Dami Di Java Data Dami Mana Dami Data Dami Dami Iyak Kok Nggak Ada Dami Sampai Java Selalu Diputi Oleh Data Untuk People Buat Data Dami 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 Di Pokoknya Gini Jadi Di Itunya Manual Jangan Nolak Dami Guak Kue Kue Rp 2 02 Nulisnya High Lima Olivia Ice stoknya misalnya ada 26 terbaru masih 2018 misalnya ini game development benar gak sih capek-capek terus salah buatlah sebuah array pinjam misalnya gini dulu ini kita bebas development ini berenang yang baik terus yang ini kalau bisa jangan panjang-panjang misalnya judulnya si kancil biar pendek berarti A 004 eh 005 A 004 A 003 kita nulisnya Raul Ramos kita nulisnya berenang yang baik Odin swimming swimming misalnya ada ada ah 6 swimming misalnya ada 40 gitu banyak kancil ada 35 penulisnya dadang merjaman tahunnya 2002 berenang yang baik 2012 gen development 2020 misalnya yang terbaru nah kan ini biar gak dimain gitu jadi tadinya mau ini itu disimpan di sebuah function yang jadikan itu array buku jadi tipenya itu buku array namanya data dummy parameter yang dimasukin yaitu si array buku tadi yang namanya array buku biar sama disini kita copy langsung di pattern CR buku nah bisa kan terus disini tinggal masukin aja array buku sama dengan function tadi data dummy yang dimasukin nya array buku juga kenapa nih jadi masukin array buku ya gitu coba misalnya di print misalnya bentar print ar buku ke 0 penulisnya penulisnya harusnya muncul Budiman Alexander belum di inisialisasi ini jadi sampai buku dot line berarti arah buku ke i di jadian objek dulu yang buku harusnya udah bisa oke munculnya Budiman cuman nih kalau bisa disimpan di atas disimpan di pangsa biar rapi cuman yang ini oh ininya gak usah oh ini kenapa kebawa nah jadi di jadian objeknya itu disini jadikan objek berarti ini bukan ini tapi reference reference gitu coba misalnya kita harusnya muncul lagi oke udah bisa ya ini tinggal nah dua ini ini menjadikan objek mengisi data dalam lanjut buatlah array pinjam buku diisi lima buah biarkan kosong array ini diisi nanti ketika peminjaman berarti peminjaman namanya array 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 pinjam array pinjam sama dengan new pinjaman jaman jaman ada lima nah ini kalau di kosong bagian bagian bisnya sama buku nah kalau kayak gini gimana eh kayak nah kayak gini bisa enggak di jadikan ini dulu baru si ini diisi coba kita print lagi bisa array buku kedua penulis harusnya muncul Rauramos Rauramos oke mantap udah sama jadi ini reference baru di ini diisi diisi data dummy oke udah sekarang ini jadian kayak akhir tujuh juga terus harus dijadian object for panjang array dijadiin ar pinjam ke i sama dengan new peninjaman oke mantap ini namanya membuat array pinjam kosong udah sekarang yang yang tanggal pinjam diasumsikan hanya dalam bulan yang sama tanggal pinjam tanggal pinjam tapi kan ini nanti kalau udah jadi fungsi nah bentar ini ke record oke udah setengah jam dong langsung aja kayak dulu buat sebuah menu gunakan option sebelumnya kita import dulu namanya import eh bukan apa import kita gunakan option cara mancingnya kita kita panggil kita panggil dulu misalnya show misik dulu eh emang show misik nah ntar langsung nge-import java x-wing j-option pen parent manual parent manual aja terus ini kosong ya jadi argumen langsung argumen disuruh milih menu berarti ini jadi function dong ini kita tambahan function tambahan function tambahan kita simpan apa-apa di atas bentar biar rapih kita kasih hiasan oke ini function function di bawah aja function 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 yang ini kita simpan di paling bawah oke sekarang berarti bukan pakai ini tapi buatlah sebuah menu berarti kita langsung aja pakai switch pakai dual file dulu out bener tadi pakai ini dulu eh sama cep mana tadi nah jadi kita mau pakai pesan dulu selamat datang di perpustakaan THB oke baru disini check option can show input kasih no dulu biar biasanya gitu terus text nya kita mau copy aja copy copy ditambah ditambah oke input ini kan tadinya string apa apa gitu sering aja apa kita masuk yang ke integer menu terus disini kita jadi integer menu ini dulu terus disini kita pakai dua yang gak usah pakai integer apa-apa gini doang kok gitu masuk ya ke sini terus disini kita integer atau enggak ya integer aja lah integer menu disini kita isi menu sama dengan ini tapi harus jadi integer integer dot parse integer nah disini di dalamnya kita masukin input ini misalnya input input option itu adalah string oke udah nah nanti tinggal di cek jika menu diulang itu jika tidak sama dengan satu dan dan kita copy dan kita copy tidak sama dengan tiga tidak sama dengan dua jadi bakal diulang terus misalnya kita coba selamat datang misalnya 5 diulang 6 diulang 2 berhenti oke udah nah cuma biar rapi ini kalau bisa disimpan di function kita buat function function menentukan menu input menu eh kok gitu public static integer kosong dengan eh kosong dengan input menu gak ada parameter kita isi input jar menu terus return menu udah eh udah jadi tinggal diisi aja input menu integer menu segera input oke udah namanya disamain biar gak bingung sekarang masuk mulai ke ini panjang waktunya udah setengah jam oke mantap sejam setengah lagi dong masih aman untuk setengah jam ini belum pujang tapi kalau pujang sedikit menu peminjaman itu buat logika berikut bentar yang tadi tanggal pinjam dihasil musik kan hanya bulan yang sama ini ini berarti ntar di input peminjaman buat logika berikut dalam prosedur berarti kita akan menjalankan menu peminjaman buku di sini berarti ini masuknya menu tambahan yang ini tadi masuk menu tambahan tambahan ya fangsian fangsian ini fangsian pertama fangsian peminjaman buku iya salah guys oke langsung kita kasih pangsian peminjaman buku atau gini aja nah pangsian peminjaman buku public itu katanya void aja namanya peminjaman peminjaman buku menu peminjaman buku parameternya kosongin aja di sini pertama minta input dari user berupa kode buku yang ingin dipinjam minta input dari user buku berupa kode buku yang ingin dipinjam bisa j-option pen bisa scanner scanner nya gimana minta input dari user kode buku dari j-option pen aja j-option pen pen sorry masukkan input dari user berupa kode buku yang ingin dipinjam kan kode buku yang ingin dipinjam nah ini mau dimasukin kemana bisa bikin tajar tambahan tajar oh kan udah ada sebentar a ab ad C ada buku pinjam kan ini oh string pen pinjam Oh gimana ya biar nggak pusing Oh gitu dah kode buku user udah terus lakukan pengecekan di array pinjam di poin C yang tadi ini buat sebuah array pinjam mengecekan apakah buku yang diinginkan masih tersedia jika array peminjaman sudah penuh maka tampilkan pesan bentar rada rada puyeng Anda perlu melakukan pengecekan ke array peminjaman jika array peminjaman sudah penuh ternyata mintalah input dari user kan input menu menunya itu minjam kembali dan siapa yang sedang minjam kalau meminjam itu disuruh input kode buku lakukan pengecekan lakukan pengecekan apakah buku yang diinginkan masih ada masih tersedia poin C jadi ini input ini tadi dimasukin ke ini ini bentar guys yang kirim dulu ini bentar guys yang kirim dulu terima kasih terima kasih neng yang kirim Aquí ini yang kirim ini jadi Jadi, dimasukkan ke array peminjaman, terus dicek di column B, tidak bisa jika sudah. Data dummy-nya kita ubah dulu. Misalnya Java, cuma ada tiga, membuat kue, delapan jangan banyak-banyak. Game development ayat dua, berenang dengan baik, dua galas. Si kancil, ada satu misalnya. Sekarang kan ini minta input, masukkan kode. Berarti pakai do. Atau bikin funksion tambahan. Funksion. Isi do aja. Lakukan do while. Diisi dengan... Diisi dengan ini dimasukkan. Misalnya buat. Kita cari sama dengan 0. Terus di sini. Array pinjam itu apa? Nah, tadi kan buatlah logika berikut dalam sebuah prosedur. Berarti yang di sini itu ada parameternya, yang dimasukkan itu array pinjam. Berarti penginjaman array pinjam. Nah, gitu. Di sini baru. Array pinjam ke i. Itu sama dengan di info tadi. Ini. String. Di convert. Oh, ini apa tadi? Kode buku. Diisi kode bukunya. Kode buku mahasiswa tanggal pinjam. Tanggal pinjam hanya dalam bulan yang sama. Kode buku mahasiswa tanggal pinjam. Ini jadi isi di mana ini? Di cek ini ketika. Oh, ini belum kan tadi kalau udah. Nanti di plus plus. Terus. Kondisinya itu jika. True. Ininya itu kondisinya. Hmm. 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 kondisi peminjaman sudah penuh. Maka tampilkan misalnya monofil. Kondisi peminjaman. Dan jangan. Lanjut ke step berikut yang dapat pengurangan cita kriptun kosong untuk memaksa keluar dari prosedur. Anda perlu memaksa keluar dari prosedur. Anda perlu memakai pengecekan karai peminjaman. Jika sudah tidak ada kerisa maka tampilkan pesan gagal dan. berarti maksudnya kayak gini. Jika. Jika. ini. Biar gampang. Kita. Pake for. Ininya itu lebih kecil dari lima. Berarti nol sampai empat. Sebentar. Berarti di cek ketika. If. Ininya udah. Sama dengan empat. Maka munculkan. Di option. Candle. Submission dialog. Nol. Terus pesannya tadi. Abis. Sepjungnya. Terus pesak. �. Asap. Tengah. Pesak. Tesak. 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 Цеak. Masukkan kode ntar. Karena dapat menggunakan cinta creator. Buatlah objek peminjaman baru dan masukkan ke dalam array pinjam. Berarti bukan dimasukkan ke sini yang awal. Jadi jika array peminjaman sudah penuh. Misalnya minjam ini terus dicek. Yang poin C. Apakah buku yang diinginkan masih tersedia. Astaga. Astaga. Parah ya. Jadi misalnya. Bikin array kode. Kode buku user. Nah kode buku usernya ini yang ke I. Terus disini kita jadi narray. Jadi bisa atau setiap orang bisa minta lebih ya. Atau satu orang cuma satu. Mintalah input berupa kode buku yang dikembalikan. lima siswa dan tanggal. Lakukan pengecekan di array. Apakah buku dengan kode yang tersebut ada dalam array. Di array pinjam. Jika tidak, maka tanggal tidak ada data pinjaman. Jika ada. Jika maka hapus data array tersebut. Set sebagai nual. Itu lakukan pengecekan. Lama waktu pinjam. Silahkan Anda pikirkan bagaimana cara menyimpan total keterlambatan untuk setiap NIM. Anda perlu membuat kelas baru dan array baru. Jika Anda memikirkan yang juga boleh saja. Minta input dari seberupa kode buku. Lakukan pengecekan siapa saja yang sedang menunjam buku tersebut. Jika tidak ditemukan, maka tampilkan pesan bahwa buku tidak sedang dipinjam. Jadi, seorang itu bisa minjam lebih banyak buku. Berarti Atau namanya bisa sama. Satu jam lagi dong. Belum ngapa-ngapain. Aduh. Orang sih. Ini saya bingung. Inputnya bagaimana. Array peminjaman itu Isinya Kode buku Aduh. Atau udahlah kayak tadi aja dulu. Udah puyang. Atau udahlah kayak gini. Namanya Atau udahlah kayak gini. Tapi Dikasih input dulu. Atau udahlah. Atau udahlah. Atau udahlah. Satu. Dikasih input udah cepat untuk ayat. Pakai C option. Berarti bikin tambahan. Lanjut. Atau sudah satu orang cuma satu Jadi bikin Atau ini gini gini Atau ini gini gini String Emot kode Buk Disini itu Kita Nginput Aduh Soalnya Kurang ngerti Jika hari peminjaman sudah penuh Maka tabelkan Jadi misalnya input Jika lagi kita Tambah Kita kembali ke awal Minta input Dari user berupa buku yang ingin dipinjam Lakukan pengecekan di array Pinjam Jika itu masih tersedia Jika array peminjaman sudah penuh Berarti Jadi Misalnya ini Kalau kamu mau pinjam Terima kasih Tuhkan poyang Poyangkan poyang Perhatikan setiap milih peminjaman Setiap milih menu peminjaman buku Maka Setiap milih peminjaman buku Maka Maka Kalau gini Kita break Kita stop in programnya Terus disini Kita kalau udah dapat Kode yang buku dipinjam Terus Pakai return kosong Oh jadi ini masukin dalam fungsi Contohnya kayak Di sini jadi kita Deturn Deturn 0 Deturn 0 Yang kita masukin itu Si Jadi disini kita tinggal Pakai Begitukah Jadi entar misalnya Pinjam buku Terus diisi Diisi Oh gak perlu deh Yang ini tetap ada di sana Eh gak Enggak 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 Ini tunti Tapi jika Jika enggak Berarti return Oh ini belum disimpan Kita simpan di Pada buku user Kita return Pada buku user Nah gitu Jadi entar Setiap Satu Buku itu Entar disuruh masukin Ini Terus kalau I-nya belum Sampai 5 orang Maka Dibalikin lagi Kesini Ganti diisi Udah pasti Keluar dari program Kalau udah lebih Bentar Tinggal Anda perlu Mengecek Ke arah Peminjaman Ada beberapa orang Yang Eh Mana tadi Anda perlu Melakukan Pengecekan Ke arah Peminjaman Ada beberapa orang Yang minjam Selalu Bandingkan Dengan Stok buku Yang tersedia Jika tidak Ada Stok Terus bisa Maka Tampilkan Bisa Gagal Ada Berapa orang Minjam Di sana Kita Recek For Jari Di sini Itu Jika sudah Tidak Bandingkan Dengan Stok Buku Yang tersedia Stok Buku Itu Ada Di Array Buku Jadi Di sini Kita Masukkan Array Buku Di sini Kita Masuk Obel Menipang Di sini Kita Cek Anda Perlu Pengecekan Array Pemijaman Ada Berapa Orang Yang minjam Misalnya Membandingkan Dengan Stok Buku Misalnya Dicek Dari J Sampai Buku Dot Leng Terus Dicek Iyep Array Pinjam Ini Array Kode Buku Yang Dipinjam Berarti Yang I Atau Yang I Yang I Yaitu Sama Dengan Array Buku Ke C Dot Kode Buku Ayo Jika Jika Array Pinjam Sama dengan Berarti kan Sama 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 Perhatikan Array Pinjam Kode Buku Pinjam Input Misalnya Sudah ada Dua orang Yang milih A A Bikin Misalnya Yang Terje Buku Pinjam Awalnya Nol Terus Dicek Disini Dicek Jika Array Buku Pinjam Ini Sama Dengan Array Buku Pinjam C C Bukan Buku Pinjam Di Plus Plus Berarti Dicek Sama Array Pinjam Misalnya Ada Kenapa Ini Dicek 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 Gimana Gimana Bentar Kita Ini Download Input Menu Itu Integer 1-3 Jika 1 maka jalankan. Jika 1 maka jalankan. Fungsi menjam buku. Ntar bakal disuruh. Nge-input. Jangan dimasukkan. Dimasukkan ke itu. Pinjam. Terus di cek. Yang menjam buku ini. Berapa jumlahnya. Nanti di cek. Coba. Set. Injam. Misalnya A. 001. A Oh, kok tetap satu ya A person A sen di pen dapat berguna T1 misalnya. Astaga, wakunya habis lagi. Jadi gitu. Atau jar buku pinjang di pas-pas. Kok bisa gitu ya? Misalnya A001 tak dimasukin ke array pinjam buku. Lalu sekarang jadi empat. Terus misalnya kita for kita pakai for itu misalnya for dari jika kita nggak jika kita jika kita Oh ini Ribat 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 Nah Ini udah ketuaan jadi tiga Tapi kenapa tetap satu Di atas Ah Serah lah Gini dulu aja Kita akan bisa masukin Si usernya teh Minjem buku ini Langsung disuruh Minta input data Masih seperti point Yang ini Nama Data mahasiswa Mask misalnya kalau udah latihan-lat diisi siswa ini harus dimasukin dong waktunya mau habis data masa seperti yang jelaskan bagi ayaknya ini menambah setelah jurusan siswa selamat menikmati selamat menikmati masukkan nama selamat menikmati 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 ya abone ya 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 u u Ya u u at Terus ntar masukin Masuk pinjam kode Kita masukin Tanggal pinjam Tanggal pinjam itu Satu sampai tiga puluh Bikin fungsi yang tambahkan Tanggal pinjam Balik startin integer Kita kasih tabang Disuruh masukin Integer Tanggal 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 J.op Dot Show input In Astaga Masukkan Tanggal pinjam Terus Terus Oke Disini kita get A Dating Integer Dot As Integer Terus Disini keadaan Jika Diurangi Ketika tanggal Lebih kecil dari Satu Dan Tanggal Lebih besar dari Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Maksudnya tipe Tipe mahasiswa Masukkan tipe mahasiswa Nah kalau udah nanti kita masukin Si Itu teks ini jadi Array pinjam Ke I Sama dengan pinjam Udah? Udah aja lah Ujang Terus misalnya kita mau print For integer Array pinjam Ke I E Dot W Kita mau Tampilkan Ke C Dot Apanya misalnya Kode bukunya Ada kok puyang A AD 1,2 IP Masukkan tanggal pinjam Suara apa tadi Nampaikan Nampaikan Masukkan tanggal pinjam Misalnya 5 Siswa Misalnya Masukkan kode buku yang Misalnya B Masa 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 Ya udah ke isi ya AB Terakhir Nah terakhir Ditanya Antejar Cara String aja String Lanjut Sama dengan C C Option Pen Dot Sellin Dialog Nol Dot Pak Ingin Menjam Buku Lagi Terus di C C If Lanjut Berarti ini jawabannya Lampurung Ya Atau Tidak Disini kita bisa pakai dot To Upper Case Ketika lanjut Dot Equals Dengan Ya Maka kita akan Dari Coba ulang 1 A Soalnya Tidak Udah Oleh Oke Kalau ya Beri Berarti ini salah Jika Jika Tidak Berarti Jika Tidak Berarti Beri Berarti Udah Keisi Berarti Ini kita Apa Tadi Ngetes Sama Oh ya Udah Sekarang Waktunya Di setengah jam Buat Denda Minta Lai Berarti Pengembalian Buku Kita Bikin Disini Pengembalian Buku Kita Input Dari User Bukannya Kembalikan Buku Ganti Pengembalian Mast Qin selamat menikmati dan tanggal pengembaliannya selamat menikmati 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 berarti ini kuruf harus diolah berarti jika devolve devolve jika jika menu oh gak apa-apa, true aja deh ah oh sama dengan out sama dengan false disini jika else dan jika devolve maka out sama dengan false kita ulang kan tidak cuy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masukkan kode buku yang di pinjam selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Parah si AC ini. Kuyang banget. Kita ambil satu. Jadi ini jangan simpan dalam war. Or. 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 Terima kasih. 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 Datik. Terima kasih. ah parah sih ntar pengembalian buku dicek walaian ketemu eh tidak ada tidak ada sama dengan true misalnya ini awalnya pas bentar terakhir dicek iya tidak ada maka kita tampilkan katanya apa tadi mana-mana cepat-cepat maaf tidak tidak ada oke udah sekarang lakukan pengencekan denda sekarang waktu pinjam ada tujuh hari jika lebih sekarang di cek di sini dicek if tanggal kembalikan berarti jika aduh aduh jika 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 kita copy berarti jika ini terus diketahui sama kayak gini kode yang dikembalikan sama dengan ini jika benar sama jika benar kode buku dikembalikan sama dengan ini berarti kan dapat ina nama k alai pinjam ke i tanggal pinjam jika tanggal pinjam nah itu t 21 gitu ini pinjam tanggal 10 tapi kembalikan tanggal 17 hari ke i tanggal pinjamnya jika dikurangku tanggal kembalikan oh gini misalnya buat intajar lama lamanya itu ini dikurangin nah sekarang jika lamanya lebih besar dari 7 kita buat denda misalnya 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 kejar denda berarti jika berarti berarti kan misalnya lamanya lebih besar dari 7 2 bisa 2 saat 17 18 ini berarti maka denda sama dengan lama dikurang dikurang 7 dikali 5 ribu ini dulu aja terakhir dikali terakhir dikali terakhir dikali terakhir dikali tanda tanda adalah tanda terus disini nomor tiga itu kita buat prosedur siapa sih yang meminjam menu melihat minjaman kakai minjam input berupa kode buku luar penyesuaian yang senang minjam buku tersebut asli sih ini nilainya kecil kuasnya lebih parah soalnya daripada tugas besar tugas besar ngerjainya berapa dua minggu ini dua jam parah dong parah 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 poyang poyang disini kita sering buku dicari buku dicari nilainya kecil ini mah asli puyang poyang kuas aduh parah if misalnya pake port port pinjam dot rank dicek jika pada buku dicari sama dengan pake pinjam ke i dot pada buku jika tumpah maka tampilkan setiap data mahasiswa yang sedang menjam jika ketemu maka kita pake shot aja siapkan nama obrat ini ada koma asis array rms tumpah rms ayo maka tabu kok utama Terus nama mahasiswa, berarti arns.fi.nama minum.larusan minum.larusan besar harus jalan dulu. A.001 edit itu dua pesan IT tanggal 10 informasi selanjutnya IT. Tidak. Pengembalian A.A.1 18 misalnya. Ya, error dong. 146 Tidak. 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 Terima kasih. 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 parasi asli. Parasi asli. Terima kasih. 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 aja terakhir keterangan maaf program yang kurang baik dah, itu aja lah ini cara menjawab jawaban yang salah jadi jawabannya minta maaf mungkin gitu aja video kali ini hasilnya sangat bad masih ada error tadi dan harus ada yang dibenarin ya, mungkin segini dulu video kali ini semoga ya, itulah udah puyang saya juga atau gimana kalau mau, kalian bisa kalau mau nyobain, cobain kerjain kayak gini soalnya ya tinggal dicoba bikin kayak gini terus dibikin array bikin procedure functionnya dan terakhir beres gitu lah ini soalnya buat latihan kalau kalian bisa ngerjain ini berarti kalian udah siap buat puas semester 1 kalau saya berarti sekarang ini belum terlalu siap soalnya hasilnya masih kayak gini mungkin gitu aja video kali ini sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati